Penjabat Wali Kota hadiri pembukaan persidangan ke-39 Jemaat GPM Latuhalat. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodwin Watimena menghadiri pembukaan sidang ke-39 Gereja Protestan Maluku GPM Latuhalat, wilayah Nasaret Klasis Pulau Ambon, bertempat di Gedung Gereja Peniel, Minggu 21 Januari 2024. Persidangan ke-39 Jemaat GPM Latuhalat mengusung tema Beritakan Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang dan Kerjakanlah Keselamatanmu dengan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Pembukaan sidang ke-39 Gereja Protestan Maluku GPM Latuhalat, wilayah Nasaret Klasis Pulau Ambon, diawali dengan ibadah Minggu Pagi yang dipimpin langsung oleh Pendeta Janice Lawrence. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodwin Watimena dalam sambutannya mengatakan sidang jemaat adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh jemaat di setiap klasis sebagai tugas yang diberikan Tuhan untuk menggumbuli berbagai persoalan, sehingga dapat menghasilkan program dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Bodwin mengatakan ada beberapa persoalan yang perlu disikapi secara serius untuk tahun 2024 ini, mulai dari perubahan iklim yang ekstrim, akibat pengaruh El Nino, Perang Israel-Palestina, krisis pangan dunia, dan pelaksanaan pemilihan umum. Momentum persidangan jemaat GPM Latuhalat ke-39 harus dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai usulan program dan harapan yang menjadi prioritas dari kebutuhan jemaat yang perlu ditetapkan dalam program kerja di tahun 2024. Kita maknai persidangan ini sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menggumbuli bersama berbagai persoalan yang terjadi di dalam masing-masing jemaat supaya bisa menghasilkan program kegiatan intervensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masuk. Jadi karena itu ada penjaringan dan segera kita buka modem majelis lewat perokilan-perokilan sektor lalu dibawa dan dikembuli bersama dalam persidangan ini. Sementara itu Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM Latuhalat Penatua Marlen Nampasnea Patikawa saat diwawancara menjelaskan terdapat sejumlah program yang menjadi fokus utama dalam persidangan diantaranya mengembangkan ekonomi umat. Diakuinya dalam persidangan tentunya akan muncul dinamika dari berbagai usulan dan tanggapan yang disampaikan dari setiap anggota jemaat. Namun hal itu merupakan sesuatu yang dinilai wajar yang terpenting adalah keputusan yang disepakati memberikan dampak bagi umat. Dikatakannya ada beberapa program yang pada tahun 2023 lalu belum sempat dikerjakan. Maka pada persidangan ke-39 tahun 2024 ini pihaknya akan berupaya sehingga program-program yang belum sempat dikerjakan di tahun 2023 dapat direalisasikan di tahun 2024. Harapan kami bahwa persidangan ke-39 jemaat GPM Latuhalat di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan baik. Memang tidak bisa dihindari terjadinya problematika tetapi itu dinamika persidangan yang intinya kami berharap dari berbagai perbincangan kemudian berbagai dilema yang terjadi dalam perkembangan persidangan tentunya akan melahirkan keputusan-keputusan yang nantinya akan mengembangkan jemaat ini menjadi jemaat yang jauh lebih baik karena jemaat GPM Latuhalat adalah jemaat terbesar nomor 2 di klasis 10 Ambo. Tentunya juga ada banyak potensi yang dimiliki oleh jemaat dan harapan kami sebagai gereja kami tetap mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan umat. Hal-hal yang belum dapat kami laksanakan di tahun kemarin kami berupaya untuk meningkatkan dan melaksanakannya serta merealisasikannya dengan sesungguh kekuatan gereja untuk nantinya dapat realisasi di tahun 2024 ini. Disinggung soal jumlah jemaat yang ikut dalam proses persidangan ke-39 dijelaskan terdapat 106 majelis jemaat, 4 pendeta jemaat, sehingga total majelis jemaat sebanyak 110. Sementara terdapat 37 peserta luar biasa dan peserta biasa kurang lebih 50 orang.